Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali Di dalam program Sinau Kapal Sinau Kapal secara komprehensif Dan Sinau Kapal ini adalah Sinau Atau belajar tentang kapal Yang mana kita harus memahami kapal Membangun kapal, mengoperasikan kapal Dan regulasi-regulasi kapal Kali ini saya akan berbagi perihal Yaitu yang namanya Pengiriman kargo atau pengiriman muatan suatu kapal Pengiriman muatan suatu kapal tidak terlepas dari yang namanya data Data-data pengiriman suatu muatan kapal Data-data pengiriman kapal ini kita sebut dengan logistik data Atau shipping cargo data Data-data dalam kargo Kargo misalnya sebagai contoh data penumpang Data kendaraan Data kontainer misalnya data Komoditas tertentu Data nikel misalnya data pasir silika Atau data apa namanya Crude oil Data terkait dengan product oil White product atau diesel oil Yang ditransportasikan Atau data Apa itu gas ya LNG atau LPG ya Atau kapal-kapal pengangkut gas carrier Mempunyai data muatan dan data logistik Data ketersediaan kapal-kapal tersebut Itu adalah data ya Nah data ini pasti mempunyai masalah ya Kondisi saat ini itu dilakukan secara manual Data-data yang dilakukan saat ini Itu dilakukan manual Sementara di dunia sudah dilakukan Secara elektronik Atau menggunakan suatu teknologi tertentu Nanti pada sesi yang akan datang Saya akan memberikan sesi Sesi yang disebut dengan teknologi blockchain Terhadap permasalahan data Nah saya akan berbagi kali ini adalah Masalah permasalahan Data logistik atau data muatan kapal Kawan-kawan semua Para pemilik kapal dan para operator Serta para APKA Bahwa data logistik dan Muatan kapal ini Itu sekarang masih dilakukan secara manual Secara manual Dalam bentuk dokumen kertas Dokumen kertas dicatat di situ Kalau ataupun sudah maju Masih di dalam bentuk komputer Di komputer dimasukkan ke dalam Microsoft Word Atau Excel Ini dikategorikan masih dalam Masih secara manual Kemudian disebarkannya pun Dalam bentuk data tersebut Dalam bentuk Microsoft Word Excel atau PDF Dan lain sebagainya Nah ini juga masih di Dikategorikan sebagai Treatment secara manual Atau secara tradisional Di dalam rantai logistik Atau supply chain Hal ini akan menjadi suatu masalah Karena ini masih secara manual Dan membutuhkan waktu Membutuhkan tiga hal Yang harus dipenuhi Satu Kualitas data Kualitas data itu adalah Bisa diakses oleh siapa Semua orang harusnya Tapi karena ini dalam bentuk kertas Dalam bentuk Excel Atau PDF Atau file PDF Untuk Microsoft Word Maka ini akan mengalami kesulitan Ya karena masih dikategorikan Teknologi sederhana untuk Supply chain Dari sisi logistik Kemudian yang kedua Bahwa Suatu logistik itu Pasti ada namanya Kita sebut dengan Supply and demand Ya Supply Siapa yang akan Men-supply Siapa yang akan Memintah Siapa itu Sisi pernya Siapa itu Pemilik kargunya Misalnya Pemilik kargo yang ada Di Palu Di Kendari Atau di Semakasar Atau di Kalimantan Batu Bara Atau Di Merak Itu adalah Namanya penumpang Atau kontainer yang ada di Periuk Itu adalah Shipper Atau Shippernya adalah Dari pabrik-pabrik Supply Demand Siapa membutuhkan Yang membutuhkan adalah Misalnya Terkait dengan Penumpang Ya artinya Penumpang itu sendiri Demand Bahwa dia ingin Mobilitas Dari Jakarta Menuju Sumatera Kendaraan Dari Jakarta Atau dari Jawa Menuju ke Sumatera Lewat Selat Apa namanya Selat Merak Selat Sudah Kalau misalnya Kargo Dalam bentuk Kontainer Yang membutuhkan adalah Pabrik di tempat lain Terhadap produk-produk Rumaterial Yang ada di Jakarta Atau di Jawa Atau ke luar negeri Ya Itu adalah Pihak-pihak yang menjadi Dima Begitu juga tentang Misalnya Nickel Diputukan oleh negara Cina Sehingga kita Memproduksi Mereksploitasi Explore Nickel Kemudian kita split Dengan smelting Dengan smelting treatment Akhirnya menjadi produk Setengah jadi Dan ini bisa Diekspor Diekspor Itu adalah Supply Sedangkan demandnya Ada di Cina Karena Cina akan Membuat baterai Misalnya Baterai HP Baterai itu mobil Dan sebagainya Itu adalah demand Ya Begitu juga dengan gas Gas diproduksi Misalnya di BP Tanggung Ya Di Di Papua Ya Dibutuhkan oleh Kawan-kawan yang ada Di Jawa Atau Di Sumatera Kalimantan Bahkan di Singapura Maupun di Luar negeri Ya Itu gas dari BP Tanggung Nah Logistik ini Terkait langsung Dengan Kegiatan Supply and demand Ya Secara Tradisional Itu Tidak bisa dilakukan Terus menerus Pasti akan ada Suatu permasalahan Permasalahan Dan Permasalahan Dan Menyebabkan Kalau itu Berpindah Data tersebut Dari satu Supply and demand Ya Dengan beberapa Titik-titik Supply and demand Maka itu Akan Mengalami Ada Kemungkinan Kesalahan Data input Ya Data input Dari Produsen Di input Misalnya 110.000 ton Maksud disini Karena Ada Loadingnya Draftnya Ya Draftnya itu Mengalami Perubahan Sehingga Terjadi dispute Antara Shipper Dengan pemilik Kapal Ya Sehingga Dilakukan Draft survey Akhirnya Bukan jadi 10.000 ton Mungkin menjadi 9.900 Ton Misalnya Ya kan 9.900 ton Begitu sampai Dicek lagi oleh Independent Marine Surveyor Naik menjadi Sebenarnya ini 9.000 Menjadi 9.500 Ton Misalnya Ya Jadi akhirnya Data itu Semakin Sampai kepada User Itu Menjadi Mungkin Cuman 8.900 ton Misalnya Hal ini Terjadi Masalah 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 Karena Tidak ada Teknologi Yang mana Datanya Fix Data dari A sampai Z ini Harusnya Datanya Sama Harusnya Sama Dari Dari Produsen Sama User Dengan Antara Antaranya Harusnya Sama Tidak Boleh Berbeda Informasi Itu Dituling Antara Dua Operator Jadi Kalau Operatornya Misalnya Produsen Kepada Kapal Kapal Kepada Pabrik Ya kan Ini Semua Operator Dan Dua Operator Ini Bisa Berbeda Ya Dua Operator Bisa Berbeda Yang Dapat Menyebabkan Masalah Masalah Dalam Memasukkan Kembali Input Karena Dilakukan Secara Manual Beberapa Kali Di input Dari A dan B B ke C ke D Sehingga Meningkatkan Kemungkinan Kesalahan Dalam Hal Memasukkan Data Itu Adalah Satu Latar Belakang Kenapa Kita Membutuhkan Teknologi Yang Bisa Memecahkan Masalah Tersebut Kalau Itu Tidak Dijalankan Secara Baik Nantinya Kedepan Masalah Ini Akan Timbul Sekali Timbul Timbul Lagi Timbul Lagi Dan Seringkali Muncul Sehingga Ada Istilah Kualitas Data Dalam Sublet Chain Ini Menjadi Isu Besar Ada Masalah Dalam Hal Kualitas Data Kepercayaan Akan Data Tersebut Semua Pihak Akhirnya Tidak Percaya Selalu Menggunakan Pihak Ketiga Pihak Ketiga Pihak Ketiga Marine Independent Marine Surveyor Selalu Menggunakan Itu Selalu Selalu Dan Selalu Karena Ada Untrusted Situation Kemudian Bila Itu Kita Tidak Melakukan Dengan Menggunakan Teknologi Maka Terjadi Inefisiensi Akan Ada Pemborosan 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 Biaya Pemborosan Pemborosan Tenaga Kerja Bahkan Ada Ketidak Sesuai Untuk Sesuatu Yang Tidak Sesuai Itu Membutuhkan Waktu Si A Begini Si B Begini Tidak Sesuai Waktu Habis Waktunya Ini Suatu Masalah Masalah Bagi Apa Namanya Bagi Dunia Siping Pengiriman Kargo Begitu Juga Cara Yang Dilakukan Secara Tradisional Ini Tidak Sistematis Tidak Sistematis Itu Artinya Runtun Si A Melakukan Begini Si B Melakukan Begini Akhirnya Caranya Berbeda Itu Juga Merupakan Cara Yang Tidak Sistematis Belum Lagi Cara Yang Dilakukan Antara A Dan B Ada Cara Ketiga Yaitu Independent Juga Tidak Sistematis Tidak Match Tidak Ada Satu Matching Tapi Masih Persyukur Ada Pihak Ketiga Yaitu Independent Marine Surveyor Cuman Untuk Mencapai Dengan Pihak Ketiga Ini Membutuhkan Waktu Jadi Itu Tidak Sistematis Kemudian Terkait Dengan Kondisi Alat Angkutnya Sendiri Misalnya Alat Angkut Taruh Kata Kontainer Muatan 35 ton Sementara Kapasitas Angkut Green Hanya 30 ton Sementara Data Yang Dimasukkan 35 ton Nah Ini Berbahaya Itu Disebut Dengan Overloading Overloading Hal-hal Seperti Ini Tidak Boleh Dilakukan Sebaliknya Underloading Kecilan Barang-barang kecil Diangkut oleh Crane yang besar Tidak efisien Dan biaya tinggi Ya Memakai Crane yang Misalnya 100 ton Dengan crane yang 35 ton Ya Itu berbeda Biaya sewanya Sehingga Ini suatu masalah Dengan adanya Teknologi yang baru Itu tidak akan bisa Ter Ditemui Karena Sudah tahu Barang ini Akan diangkut oleh Crane ini Barang ini Diangkut oleh Crane B Karena ini Crane C Ya itu Sudah bisa Di Apa namanya Diantisipasi Dengan suatu Teknologi yang baru Nah Selanjutnya Yang seperti Catatan saya Bahwa Kalau ada Suatu penyimpangan Misalnya Dalam pengiriman Data Itu atas Diviasi Maka Pasti Akan ada Namanya Jadwal Yang Di Reschedule Atau Jadwalnya Ditundah Barang Satu jam Dua jam Bahkan Satu hari Dua hari Bahkan Bisa mencapai Waktu Satu minggu Dan ini Di dunia Siping Ini Sangat Merugikan Sekali Risky Dueling Itu Sangat Merugikan Apalagi Kapal Ada Suatu Kontrak Charter Charter Bisa menjadi Penalty Bisa jadi Suatu Penalty Kawan 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 Semua Bahwa Di dalam Melakukan Penjadualan Ini Adalah Suatu Kegiatan Yang Harus Dihindari Kalau Dulu Di Tanjung Priok Ada Namanya Dwelling Time Itu Sangat Ketat Sekali Dwelling Time Lebih Dari Itu Pajaknya Mahal Biaya Sewa Tempat Di Tanjung Priok Sangat Mahal Sekali Kalau Kontenernya Harus Keluar Lagi Dan Masuk Lagi Itu Juga Sangat Mahal Belum Lagi Sewa Dipo Logistik Di Sekitar Tanjung Priok Juga Sesuatu Yang Mahal Terkadang Kurangnya Korespondensi Kalau Secara Tradisional Kadang-kadang Ini Menghubungi Siapa Tidak Ada Korespondensi Kalau Ada Membutuhkan Waktu Jamnya Sudah Sore Sudah Out Of Office Hour Sehingga Harus Dicek Misuk Harinya Atau Kalau Terpaksa Emergency Call Di Malam Hari Itu Pun Bisa Dilakukan Di Pagi Harinya Jadi Antara Karku Dan Dokumen Misalnya Terjadi Perbedaan Karkunya Yang Realnya Jumlahnya Sekian Ternyata Dokumennya Sekian Ini Menjadi Masalah Jadi Masalah-masalah Ini Perlu Dipecahkan Dengan Suatu Teknologi Kemudian Selain Ada Masalah-masalah Itu Masalah Apalagi Misalnya Tadi Sempat saya Singgung Yaitu Di dokumen Dokumen Ini Pakai Kertas Pakai Dokumen Kertas Dan Itu Saat Ini Pakai Media Ya Sudah Bagus Sudah Menggunakan Media Social Media Misalnya Whatsapp Di Foto Krek Dikirim Ini Sudah Mulai Sedikit Maju Karena Kita Masih Menggunakan Kertas Kalau Tau Dengan Menggunakan Komputer Masih Dalam Bentuk PDF Ya Dalam Bentuk PDF Atau Misalnya File Excel Jadi Akibatnya Data Tersebut Tidak Kompatibel Secara Elektronik Tidak Bisa Diketahui Semua Pihak Dari A Sampai Z Tadi Dari Produsen Sampai User Tidak Diketahui Karena A Sampai Z Ini Harus Tahu Apa Namanya Sekarang Sudah Ada Provider Provider Misalnya Pengiriman Kargo Misalnya Dari Soto A Pengirim Ke tempatnya Penerima Itu Kargo Sudah Sampai Dimana Kargo Sudah Sampai Dimana Kargo Atau Muatannya Sudah Sampai Dimana Kiriman Sampai Sampai Stasiun 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 B Itu Sudah Mulai Pakai Teknologi Nah Itu Kira-kira Permasalahan Lalu Bagaimana Cara Memecahkannya Memecahkannya Salah Satunya Ini Salah Satu Bukan Dari Banyak Saya Setidaknya Mencatat Banyak Cara Cara Saya Itu Kalau Tidak Salah Ada Tujuh Atau Kelapan Cara Yang Dipakai Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Nah Salah Satu Cara Yang Dipakai Adalah Namanya Teknologi Blockchain Teknologi Blockchain Ini Adalah Satu Pihak Dari Produsen Sampai Dengan Shipper Sampai Dengan Pemilik Kapal Atau Shipping Company Sampai Ke Transportation Sampai Ke User Mereka Tahu Akan Data Ini Data Ini Sudah Tahu Semua Teknologi Ini Kita Sebut Menggunakan Blockchain Rantai Block Dimana Semua Pihak Mengetahui Data Transaksi Data Logistik Yang Ada Di Dalam Satu Rantai Satu Rantai Nah Berbicara Mengenai Blockchain Nanti Akan Kita Lihat Pada Sesi Berikutnya Tentang Teknologi Blockchain Untuk Pengiriman Muatan Kapal Lebih Kurangnya Kami Memohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sugar Nanti Bunn Sari Tule Tú Tung Set Vers League Tung